Mesir tahun politik menjadi tahun di mana toleransi dan juga kerukunan antarumat beragama di Indonesia diuji. Hal ini dibahas dalam rapat kerja nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait hal ini, kita akan terhubung dengan reporter Beda 1, Femi Laobela dan jurukamera Rianto Trihutomo dari lokasi Rakornas di Jakarta Selatan. Femi tentunya keinginan kita bersama bahwa tahun politik ini berlangsung dengan lancar tanpa ada gangguan dalam aspek kerukunan dan juga mengganggu toleransi kita. Apakah kemudian dalam rakornasi ini dibahas bagaimana peran konkret yang akan diambil oleh pemerintah? Untuk mengurangi potensi itu kemudian juga apakah ada peningkatan fungsi dalam hal ini untuk menjaga situasi di tahun politik ini? IATSR, pemerintah Republik Indonesia memang saat ini terus berupaya untuk memperkokoh kembali makna di balik semboyan. Mereka Tunggal Ika yang saat ini atau air-air ini atau belakangan ini tercoreng apalagi menjelang penyelenggaraan atau perhelatan Pesta Demokrasi yakni Pilkada Serentak 2018 maupun penyelenggaraan Pemilu Presiden atau Pemilu Presiden pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu memang salah satu upaya yang saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri bersama dengan kementerian lembaga lainnya adalah untuk melaksanakan rakornas atau rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan pada hari ini tepatnya. Dan untuk rakornas ini sendiri memang dikhususkan adalah untuk rakornas forum kerukunan umat beragama. Untuk pelaksanaan rakornas forum kerukunan umat beragama ini memang ditujukan secara khusus agar nantinya dapat mensukseskan ataupun melancarkan kesiapan maupun kelancaran Pilkada Serentak 2018 maupun Pilpres 2019 mendatang. Oleh karena itu memang selain dari perwakilan seluruh forum kerukunan umat beragama dari provinsi maupun wilayah kabupaten maupun kota hadir pula memang sejumlah menteri begitu baik itu menteri dalam negeri Cahyokumalot kemudian tadi kami juga melihat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat juga hadir dalam rakornas atau pembukaan rakornas ini Menko Polbukan Republik Indonesia Wiranto dan juga ada Ketua DPR Republik Indonesia Bambang Susatyo serta juga ada berbagai perwakilan khususnya dari organisasi-organisasi 6 agama yang ada di Indonesia. Salah satunya memang kami juga melihat tadi ada kehadiran atau kedatangan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin Dan juga memang dalam rakornas ini fungsinya adalah untuk lebih menguatkan peran dan fungsi dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama itu sendiri Oleh karena itu tadi kami juga menyimak dan memantau langsung sedikit pernyataan atau pidato dari Menteri Polhukam Republik Indonesia Wiranto yang mengatakan bahwa memang Forum Kerukunan Umat Beragama ini memang tidak jauh-jauh atau sangat melekat dengan istilah atau satu kata yang disebut dengan kerukunan Dan ia mempertanyakan kenapa memang harus ada yang namanya kerukunan terutama untuk umat beragama di Indonesia Karena memang itu menjadi salah satu tujuan nasional yang sudah digagaskan jauh-jauh sebelumnya atau sudah digagaskan dari Bapak Proklamasi Indonesia atau Presiden Republik Indonesia yang pertama yakni Insinyur Soekarno beserta wakilnya Muhammad Hatta Oleh karena itu memang Forum Kerukunan Umat Beragama ini dinyatakan sangat penting begitu untuk khususnya mensukseskan keseluruhan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 maupun 2019 dalam hal ini pembelian umum Presiden Republik Indonesia Artinya fokus dari Rakanas ini adalah bagaimana kemudian umat beragama dalam ini pemuka umat beragama untuk mengambil peran untuk menentramkan di tengah tahun politik ini Lalu apa harapan dari pemerintah dengan adanya forum ini kemudian juga apa yang diharapkan juga oleh pemerintah langkah apa yang harus dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama ini Ya Tezar tentunya untuk pelaksanaan dari Rakanas Forum Kerukunan Umat Beragama ini adanya untuk memperkokok kembali fungsi dan peran dari keseluruhan perwakilan Forum Umat Beragama bukan hanya di pusat maupun yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia bahkan sampai ke wilayah kabupaten maupun kota untuk itu memang ada sejumlah harapan yang memang dilontarkan begitu baik dari pihak kementerian dalam hari ini kementerian luar negeri kemudian ke Menko Polhukam Republik Indonesia dan juga ada pun perwakilan atau tepatnya ini menteri agama yang langsung berbicara tentang harapan-harapan Nah salah satu yang menarik dari keseluruhan harapan dari Rakanas Forum Kerukunan Umat Beragama ini adanya diharapkan ke depannya pemerintah bisa berupaya atau saling berkoordinasi sesama kementerian lembaga khususnya untuk ke depannya dapat dibuat begitu atau nanti akan diterbitkan undang-undang khusus yang melindungi atau yang melandasi kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia dan untuk itu kami juga memantau secara langsung ada pun harapan-harapan yang juga salah satunya dilontarkan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia Wiranto dan untuk lebih lengkapnya kita saksikan langsung pernyataan dari Menko Polhukam Republik Indonesia Wiranto Kalau para pimpinan agama yang enam itu membawa umatnya rukun selesailah kita untuk bisa merampungkan berbagai kegiatan nasional yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi nasional yang menuju keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bukankah tujuan nasional kita yang ada dalam hal ini yang kedua pembukaan undang dasar 1945 membentuk satu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur artinya apa? tujuan terakhir adalah masyarakat adil dan makmur itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak berdaulat dan tidak mungkin berdaulat kalau tidak bersatu sebagai bangsa maka saat kalau kita berbicara persatuan bangsa maka peran forum kerukunan umat beragama ini menjadi sangat penting dan vital yang saya pesankan bahwa ayo kita sadar bahwa peran saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat itu sangat strategis mengapakan terus membangun persatuan dan kesatuan bangsa membangun bineka tunggal ika iya dasar sesuai dengan yang dilontarkan oleh Menkopol Hukam Republik Indonesia tadi bahwa memang tujuan dari didirikannya bangsa Indonesia ini sudah tercantum khususnya di alinea kedua dari undang-undang dasar 1945 untuk menciptakan rakyat yang memang merdeka dan juga berdaulat serta adil dan makmur dan kita memang mengharapkan kebanyanya baik bukan hanya kita saja melainkan seluruh perwakilan dari forum kerukunan umat beragama maupun pemerintah agar bisa menjadikan momen ini momen yang baik tentunya untuk menjaga suasana ke depannya terutama dana penyelenggaraan pil kada serentak 2018 maupun pil pres 2019 agar tidak mengait-ngaitkan begitu atau mengaitkan isu agama dengan isu politik demikian, Tezar baik, terima kasih Femi Laubela atas laporan langsung dan juga informasi yang telah Anda sampaikan untuk News on the Spot hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati